Pemirsa baru-baru ini masyarakat dikejutkan dengan varian baru COVID-19 yaitu Omikron yang menginfeksi banyak warga Afrika Menanggapinya dokter rumah sakit Hasan Sadikin Bandung pun menyatakan Omikron yang termasuk varian of concern tersebut memang bersifat ringan Namun meningkatkan angka kesakitan, angka kekambuhan, menghilangkan angka efek imun sehingga yang sudah bisa divaksinasi pun bisa terinfeksi serta sulit didiagnosis Menurut Ketua Tim Infeksi Khusus RSHS Bandung, Dr. Yovita Hartantri, varian baru dari virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 yaitu Omikron harus diwaspadai karena mempunyai dampak terhadap transmisi seperti halnya Delta, Alpha, Beta, dan Gamma Omikron bisa mengakibatkan kluster karena penularannya lebih cepat daripada Delta Namun belum terbukti Omikron bisa meningkatkan tingkat berat COVID-19 Omikron yang termasuk varian of concern tersebut memang bersifat ringan Namun meningkatkan angka kesakitan, angka kekambuhan, menghilangkan efek imun sehingga yang sudah bisa divaksinasi pun bisa terinfeksi serta sulit didiagnosis Nah seperti juga Delta yang sebelumnya juga ada Alpha, Beta, dan Gamma Itu maksud yang disebut sebagai varian of concern dan sekarang kita ketambahan satu lagi Jadi ada lima ini dengan Omikron gitu ya Jadi mempunyai efek terhadap transmisi dia bisa menyebabkan suatu kluster gitu Jadi penularannya sangat cepat bahkan digatakan oleh para api penularannya terlebih cepat daripada Delta Dr. Yovita pun menyatakan jika merasa badan tidak enak Masyarakat sebaiknya segera melakukan deteksi dini dan terus menjalankan protokol kesehatan Apalagi jika telah melakukan perjalanan keluar kota Masyarakat diharapkan segera beristirahat, tidak keluar rumah, serta minimal melakukan pemeriksaan antigen Sejauh ini pihaknya memang belum menemukan pasien dengan gejala COVID-19 varian Omikron Budi Hartati, Bandung TV